Di video kali ini saya akan bertutorial membuat solar cell atau panel surya dari transistor jengkol. Nah bagaimana caranya? Silahkan Anda tonton video saya ini sampai dengan selesai supaya Anda memahaminya. Oke baik sahabat, saya akan mulai tutorial saya membuat solar cell atau panel surya dari transistor jengkol. Demikian. Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik. Nah terlebih dahulu kita siapkan transistor jengkol sahabat. Nah saya ambil dari bekas power amplis saja. Nah kita buka transistor jengkol ini. Oke kita akan membuat solar cell sahabat dari transistor jengkol. Yang mana ini penemuan baru. Dan timbul pertanyaan kenapa tidak dari dulu bikin solar cell dari transistor jengkol ini? Kalau memang bisa, kita siapkan transistor jengkol sahabat. Nah seperti ini. Nah nomornya transistor jengkol ini 29 MJ 2955. Yang bagus sahabat, jangan yang rusak tapi yang bagus. Nah kita buka ini sahabat. Tutupnya ini. Kita buka pakai martel. Ini sangat kuat. Nah kita buka. Nah seperti ini di dalam. Lihat, dia terbuka. 2955 sahabat. MJ. Perhatikan. Nah setelah terbuka seperti ini sahabat. Transistor jengkolnya. Nah kemudian. Ini agak kita gosok dulu sahabat. Atau kita kikis. Karena. Bodinya ini berfungsi sebagai. Arus listrik positif. Nah kita gosok dulu. Untuk kita buat kabel. Nah seperti ini. Supaya lengket timahnya sahabat. Kita gosok dulu. Lalu kita solder sahabat. Bisa Anda praktikkan di rumah. Untuk membuat solar cell ini. Tanpa ribet. Dengan memakai. Transistor jengkol. Yang bekas saja sahabat. Tetapi yang masih bagus. Nah kita solder tadi bodinya. Nah kemudian kita siapkan. Dua buah jepit buah ya. Yang sudah ada kabelnya. Untuk. Mengetes arus listrik positif dan negatifnya. Nah yang merah kita buat di bodi transistor jengkol sahabat. Karena yang merah sebagai. Positif. Oke baik. Kita berikan timah dulu ke kabelnya. Nanti saya akan tes listriknya apakah transistor jengkol ini bisa jadi solar cell atau panel surya. Nah kita lengketkan sahabat ke bodi transistor jengkol ini. Seperti ini sahabat. Seperti ini sahabat. Perhatikan. Ini berfungsi sebagai positif. Yang mana belum ada yang tahu cara ini sahabat. Cara mudah membuat solar cell. Tanpa ribet. Nah seperti ini sahabat. Sudah lengket. Perhatikan. Jelas. Jadi jangan bilang hoax sebelum mencoba. Nah kemudian. Untuk yang negatif. Untuk yang negatif. Kita buat. Timah dulu sahabat. Dan saya yakin setelah Anda menonton video ini. Anda akan mencobanya. Dan. Pasti berhasil sahabat. Jika Anda memperhatikan video ini. Dari awal hingga akhir. Nah untuk yang negatif. Kita buat disini sahabat. Di kaki sini. Perhatikan. Nah. Kita buat disini. Negatif. Wajib dicoba sahabat. Karena ini solar cell sangat murah. Bikin sendiri. Nah seperti ini. Lihat. Sudah jadi solar cellnya. Kita singkirkan dulu alat-alatnya sahabat. Nah ini adalah solar cellnya. Perhatikan. Kita bingkukkan kakinya sedikit. Nah seperti ini sahabat. Perhatikan tidak ada baterai disini. Jangan dibilang ada baterai. Nah kemudian kita akan tes listriknya. Dengan multitester. Nah perhatikan multitester saya di setting di 0,3V. Nah lihat 0,3V DC. Kita tes sahabat. Perhatikan. Apakah solar cell dari transistor jengkol ini sudah mengeluarkan arus. Nah perhatikan jika saya shortkan testernya. Saya shortkan. Nah tidak ada respon di tester. Nah lalu saya cipitkan. Ke. Cipit buaya yang sudah kita buat tadi. Nah seperti ini sahabat. Perhatikan. Nah tidak hidup. Hidup sedikit. Menandakan belum ada solar. Nah hidup sedikit sahabat. Menandakan belum ada sinar matahari. Nah lihat bergerak sedikit. Lalu kita tes. Di bawah sinar matahari sahabat. Apakah benar transistor jengkol ini. Sudah jadi panel surya atau solar cell. Oke baik. Sementara matahari sahabat. Dan ini testernya masih di posisi 0,3V. Nah kemudian kita tes. Panel surya tadi. Yang kita buat dari. Transistor jengkol 2955MJ. Nah kita jepitkan kabel tester. Perhatikan kabel tester sahabat. Negatif ke negatif. Perhatikan. Positif ke positif. Perhatikan tester saya. Nah tester saya bergerak sahabat. Perhatikan. Semakin terik matahari akan semakin naik voltasenya. Lihat jika saya tutup. Menandakan listrik ada sahabat. Penumuman baru solar cell dari transistor jengkol. Nah kita shotkan. Kabel testernya. Apakah bisa hidup? Perhatikan. Saya shotkan. Supaya real. Tidak hidup sahabat. Lalu kita jepitkan ke positif. Solar cell yang kita buat tadi. Nah lihat. Menandakan ada arus listrik sahabat. Cuman arus listriknya tidak kuat. Hanya sekitar 0,3V. 0,3V. Hanya sekitar 0,1,5V. Lihat. Jika 0,3V dia naik ke atas. Di video selanjutnya saya akan tes. Solar cell buatan sendiri ini sahabat. Untuk saya buat banyak. Apakah mampu untuk menghidupkan. Lampu led. Yang ber. Kapasitas 3V. Nah lihat. Asli sahabat. Kita balik. Maka. Jarum akan kebalik. Perhatikan. Nah menandakan. Arus listriknya. DC. Nah demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Di video berikutnya saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain. Jangan lupa kritik, saran, atau komentar. Silahkan tulis di kolom komentar dan... Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.